Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong menggelar Turnamen Bulu Tangkis Beregu Putra Sebenua Anam Plus sebelum lama tadi. Turnamen ini pun digelar untuk memeriahkan hari jadi ke-59 Kabupaten Tabalong dan Hari Kesehatan Nasional ke-60. Turnamen badminton Sebenua Anam Plus dibuka asisten pemerintahan dan keserasetda Tabalong sekaligus selaku PLT Kepulah Dinas Kesehatan Tabalong Pebriyadin Hafiz pada Sabtu 16 November 2024 di Gedung Olahra Gabatminton Pembataan Kecamatan Murupudak. Turnamen ini diikuti sebanyak 16 tim dengan total 112 peserta dari perwakilan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Sebenua Anam termasuk Kabupaten Baritokuala. PLT Kepulah Dinas Kesehatan Tabalong Pebriadin Hafiz mengatakan tujuan dari turnamen ini tidak hanya untuk meraih prestasi tetapi juga untuk mempererat tali selaturahmi antara instansi kesehatan. Ini adalah bagian dari rangkaian hari jadi Kabupaten. Juga hari kesehatan nasional kita mengundang teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kesehatan Tabalong Pebriadin Kelas Sebenua Anam plus Batola juga termasuk rumah sakitnya untuk berpartisipasi dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten. Kita berharap ini sebagai wajang kita untuk bersilaturahim tidak semata-mata untuk prestasi tapi yang utama adalah menambah rasa kuyuk. Sementara itu Kabupaten Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Tabalong selaku Ketua Peringatan Hari Kesehatan Nasional Tabalong. Catur Yuda Murtopo menuturkan turnamen ini merupakan hal yang membagakan pasalnya ini adalah kegiatan perdana dengan skala Banua 6+. Nah di tahun ini kita melaksanakan turnamen atau batminton turnamen berbuk putra se-Banua 6+. Yang mana ini kalau tidak salah sepengetahuan kami adalah yang pertama kali dilaksanakan untuk kegiatan event sekelas se-Banua 6+. Yuda menambahkan turnamen ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan kolaborasi yang lebih erat antara instansi kesehatan di wilayah Banua 6 dan sekitarnya. Gazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.